Bersama kura-kura tahu bersihkan Menjalani hidup selama satu hari apa saja yang kita lakukan Sebagai siswa atau pelajar tentu saja berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan Atau berjalan kaki bagi rumahnya dekat sekolah Terus apalagi belajar di sekolah Makan dan minum bersantai atau beristirahat Nah bagaimana dengan orang tua kita Ya pergi bekerja kan Jalan kaki atau menggunakan kendaraan Makan dan minum juga Bersantai dan beristirahat juga kan Jadi antara kita dan orang tua Pada dasarnya menjalani aktivitas yang sama atau mirip kan Ayo apa nama aktivitas yang kita lakukan itu Ya bergerak dan berpikir Nah kedua aktivitas tersebut kita membutuhkan yang namanya Energi Suzy Kasem pernah berkata Tanah Air Api Dan angin Dimana ada energi disitu ada kehidupan Atau Pernah mendengar Slogan Orang pintar Hemat energi Bersama saya Ibu Santio Priyani Beberapa menit ke depan Akan membahas tentang Energi Sebelum dimulai Marilah bantu support dengan Like dan subscribe ya Terima kasih Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha Ingat ya Untuk berusaha kita membutuhkan energi Lalu Apa saja usaha yang membutuhkan energi? Manusia membutuhkan energi untuk berusaha Yaitu bekerja dan juga berpikir A. Bergerak Apa tujuan manusia bergerak? Yaitu Untuk bekerja Melindungi diri Berpindah tempat Agar tubuh tetap bugar Dan Berkembang biak Bolehlah dikatakan Untuk bergerak Lebih banyak menggunakan otot tubuh Lalu Apakah bergerak itu membutuhkan energi? Ya Betul sekali Membutuhkan energi Berikutnya yang B Berfikir Berpikir 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 artinya Akal budi untuk mempertimbangkan Dan memutuskan sesuatu Menimbang-nimbang dalam ingatan Boleh dikatakan Untuk berpikir lebih banyak menggunakan otot Apakah berpikir membutuhkan energi? Ya Berpikir memerlukan energi Nah Timbul pertanyaan Dari aktivitas bergerak Dan berpikir tersebut Manakah yang memerlukan energi paling besar? Ayo tebak Apakah bergerak? Atau Berpikir? Berpikir Dilansir dari Detikkom Yang mempublikasikan Studi dari Timon Tirian Dan Profesor di Wild Cornell Medicine New York Amerika Serikat Tentang Kenapa otak menghabiskan Banyak energi tubuh Menjelaskan bahwa Otak Mengkonsumsi Banyak energi Meskipun dalam Keadaan tidur Bahkan dalam keadaan koma Jadi Jelas jawabannya Perpikir Membutuhkan Lebih banyak energi Daripada Bergerak Balik ke topik semula Manusia membutuhkan energi Untuk berusaha Yaitu Bekerja Dan juga Berpikir Lalu Dari mana energi tersebut didapat? Dari makan dan minum Makanan dan minuman yang kita konsumsi disebut dengan energi apa? Ayo Ya benar Energi kimia namanya Terus Apakah cukup dengan makan dan minum saja? Tentu tidak Kita juga membutuhkan energi lainnya Yang kita sebut dengan nama Sumber energi Poin yang ketiga Sumber energi berdasarkan pemakaiannya terbagi menjadi Yang A Energi primer Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi di alam Tanpa Tanpa mengalami perubahan energi Contoh Matahari Air Angin Minyak bumi Batu bara Gas alam Dan Nuklir Berikutnya yang Energi sekunder Energi sekunder Adalah Energi yang berasal dari sumber energi primer Dengan kata lain Energi sekunder adalah Energi primer yang sudah mengalami proses tertentu Nah contohnya apa Contohnya adalah Listrik Yang dihasilkan dari Ya Pembangkit listrik Berikutnya yang keempat Sumber energi berdasarkan ketersediaannya terbagi menjadi Yang A Energi tidak terbarukan Adalah Energi yang dihasilkan oleh sumber energi Yang ketersediaannya terbatas di alam Jika telah habis Sumber energi ini Tidak dapat diperbarui kembali Contohnya apa Contohnya yaitu Minyak bumi Batu bara Dan Gas alam Untuk lebih lengkapnya Materi tentang energi tidak terbarukan Bisa nonton di video ini ya Yang sangat terkenal sekarang ini Yaitu Energi terbarukan Adalah Energi yang dihasilkan oleh sumber energi Yang dapat menggantikan sumber energi fosil Ramah lingkungan Dan ketersediaannya di alam Tidak terbatas Tidak terbatas Contohnya apa Contohnya yaitu Matahari Air Angin Panas bumi Dan Bioenergi Untuk lebih lengkapnya Materi tentang energi terbarukan Bisa Tonton di video ini ya Pembahasan yang kelima Hukum kekekalan energi James Prescott Joule Yang kita kenal dengan Joule Menyatakan bahwa Energi Tidak dapat diciptakan Maupun dimusnahkan Namun Dapat berpindah dari satu bentuk Ke bentuk lainnya Itulah alasan Mengapa Satuan Internasional Untuk Besaran Energi Adalah Joule Untuk tahu biografi Joule Bisa tonton di sini ya Untuk tahu tentang Perubahan energi Bisa tonton di video ini Dikutnya Pembahasan kita yang ke enam Bentuk Bentuk Energi Bentuk Utama Energi Yaitu Energi Mekanik Energi Kalor Energi Kimia Energi Elektromagnetik Dan Energi Nuklil Yang berat Salah Dari Energi Terbarukan Dan Tak terbarukan Bentuk Utama Energi Yaitu Energi Mekanik Energi Energi Kalor Energi Kimia Energi Elektromagnetik Dan Energi Nuklir Karena durasi video Nah Bentuk-bentuk energi ini Mungkin kita akan bahas di video berikutnya Tonton di sini ya Buah lontar Buah kenari Cakep Orang pintar Hemat energi Cakep Semoga video ini bermanfaat Di like Dan di subscribe ya Saya pamit Undur diri Kita ketemu lagi di video berikutnya Tada Bentuk Utama Energi Yaitu Energi Mekanik Energi Kalor Energi Kimia Energi Elektromagnetik Dan Energi Nuklil Terima kasih telah menonton